Halo Halo semua kembali lagi bersama saya Afri di tutorial marketing di video tutorial kali ini saya akan membuat langkah-langkah step by step bagaimana cara menjual produk digital di platform Pahit ya jadi Pahit itu adalah sebuah website sama seperti video sebelumnya itu kalau kalian sudah tahu yaitu gamrut ya di sana tempat platform kayak website buat menjual produk-produk digital Anda jadi ini di Pahit pun sama seperti gamrut hanya saja ada beberapa fitur-fitur yang berbeda Anda bisa membandingkannya sendiri nanti mungkin saya akan buat video recapnya ya tapi saya pengen bikin beberapa video dulu tutorial jadi Anda bisa milih sendiri nih kelebihan dan kekurangannya apa gitu karena setiap produk setiap website itu ada kelebihan dan kekurangannya jadi sesuaikan dengan kepentingan Anda nah pertama-tama Anda silakan klik ya di rebrand.ly slash payhip terus strip Afri sana untuk Anda pertama kali mendaftar ya Nah kenapa kalau Anda menggunakan link tersebut karena nanti Anda bisa menjual produk digital dari saya jadi ketika Anda pengen menjual produk digital tapi Anda Anda belum punya produknya Anda bisa menggunakan link tersebut dan menjual produk yang saya miliki ya nanti Anda dapat komisi dari saya nanti saya jelasin di dalam video ya jadi nanti ada daftar dulu Oke setelah nanti Anda daftar tapi sebelum daftar saya mau ini dulu ya kasih tahu dulu nih apa aja sih ini fitur-fiturnya ini yang dari yang tersedia di payhip ini ya jadi payhip di websitenya nanti ketika Anda sudah klik link tadi ya Nah tadi ya klik-klik link ini payhip agar strip Afri ya maka nanti Anda akan masuk ke diarahkan ke dalam situsnya ya jadi di payhip ini tampilannya seperti ini itu menjual produk digital sel digital download kursus coaching dan lain sebagainya dan lain sebagainya itu apa nah ini dia nih ya misalkan ada physical physical produk juga ada membership online course digital download dan sebagainya lanjut di sini all-in-one platform ya seperti dijelaskan di atas tadi yang sisanya ya nah basicnya sih sama aja semua setelah Anda daftar nanti tampilan awalnya akan seperti ini Oke di sini hanya ada tiga step ya untuk pertama-tama pasti anda akan disuruh ke sini ya itu menambahkan produk meng-setup pembayaran dan meng-custom design dari store Anda yang pertama mungkin langsung aja ya saya tambahin at your product sini at produk di bagian ini Anda pilih sesuai dengan kebutuhan ya mau menjual digital produk physical produk kursus coaching service subscriber billing bundle sesuai ini ya Nah di contoh ini saya akan mau jual software ya software sel e-book software and other file video jadi kalau software itu saya mau jual apa template notion jadi masuknya ke software ya kita klik saja di digital produk ya di sini di tampilan digital produk yaitu tinggal tambahkan digital produk terbaru Anda untuk memulai penjualan upload produk file maksimal 5giga waduh 5giga lumayan sekali ya disini apa upload produk file produk file disini berupa link ya karena saya kan mau jual software yang bisa nanti di download oleh customer disini saya udah tulis saya kasih di notepad jadi dia ketika nanti udah selesai membayar akan dapat disini judulnya adalah habit tracker in the ocean nah kerennya disini disini Anda bisa prisenya mata uangnya ya dari US dollar ini aku nggak tahu nih ini euro ini Australia dollar ya Nah di bagian bawahnya ini yang bikin saya kaget adalah ada IDR Indonesia rupiah ya ini bisa di setup di IDR di saya pilih IDR ya untuk memudahkan teman-teman saya akan jual template notion ini seharga Rp150.000 ya sel produk produk is on sale nah ini dibiarkan aja dulu disini cover tambahkan gambar tambahkan gambar atau embed audio atau video up to lima item jadi ada sembilan item ya Oke sudah ke-upload sekarang kita menuju ke bawah nah ini suruh di deskripsi suruh kasih deskripsi ya deskripsinya udah saya siapkan juga disini jadi nggak jauh beda ya kalau saya sih bikinnya gini ya teman-teman juga misalkan pengen beli eh apa nih template juga bisa misalkan kalian lebih nyata ada template notion yang bisa begini ya Nah itu bisa anda lihat di video-video sebelum ini bisa lihat daftar video saya disitu udah saya jelasin fitur-fiturnya yang ada disini lanjut disini jaring aja kemudian produk Oke produk ditambahkan Xiaomi my product page Nah jadi ada ini ya ada page-nya ya bisa bisa di klik disini Hai nantikan tampilannya seperti ini Abby Tracker Inotion 150 ribu merubah habit tak semudah ini ini ada fiturnya cuman disini sellernya seller katanya belum mengaktifkan sistem payment ya bisa cuman disini ada sistem paymentnya hanya nyediin dua ya sih pahit ini Apple dan strip ya jadi mungkin ini salah satu kekurangannya tapi bagi anda yang mau muncul luar negeri ini sebuah solusi bagi saya ya sekarang sesuai dengan perintahnya tadi disini ya kita suruh nambahin sistem payment ya balik lagi ke dashboard Hai Oke kita akan set up check out nya dulu ya pembayarannya kita langsung aja set up sekarang nah disini saya mau menyambungkan akun Paypal saya yaitu sur default currency currency defaultnya mau IDR ya bisa juga sih mau di US dollar ini juga tapi contoh ini sekarang pakai IDR aja ya biar dulu Anda bisa ganti sendiri nanti di bagian setting di sini link Paypal kita masukin dulu email saya Oke kita confirm ke Paypal account Oke tunggu SMS masuk selesai terima kasih telah mendaftar ya kembali ke Payhip maka disini udah centang ijo untuk billing dan invoice itu buat ini ya pembayaran misalkan anda mau pakai yang free plus dan pro jadi untuk free anda menda dipotong 5 ini ya minyak 5% dari transaksi total transaksi kalau plus 29 perbulan yaitu 2% transaksi fee nya dan yang pro anda gratis tanpa dimintai fee satupun oleh Payhip bedanya disitu doang Oke kita balik ke dashboard jadi dashboard terakhir kan ada di sini kita custom store store design ya klik custom design Oke disini tampilannya ya tampilan websitenya about me digambar fotonya fotonya kita ganti Oke kita balik lagi ke dashboard di bagian dashboard seperti ini tampilan tampilannya ya your product use pendapatannya promote your product wah suruh dipromot ya udah baru-baru gini aja udah disuruh promote nah ada satu lagi yang enggak ini ya yang belum saya tampilin yaitu di bagian setting klik setting di sini di bagian sini name your full name or company name disini saya bikin buat store-nya itu saya namanya nama saya Friadi dan disini username choose the username of your storage page nah jadi biar diingat sama customer anda tuh story page Anda apa store page nya anda namanya apa Nah kalau saya ini payhip slash Afriadi sama kayak nama Instagram saya Twitter saya Anda bisa tambah disini 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 juga anda bisa menambahkan link Instagram YouTube Facebook Twitter Pinterest yang nanti bisa dilihat oleh customer anda tentunya disini nama Afriadi ini yaitu set up-nya di ujian sini ya next kita masuk ke bagian produk di bagian tab produk ini anda bisa melihat daftar produk apa saja yang anda tampilkan di display toko anda ya disini bisa sama aja ini seperti tampilan di awal tadi physical product coaching course bundle apa nih subscriber billing bayaran yang berulang dan di bagian store ini tampilan buat tampilan ya ya launch your store builder blog post domain kalau anda punya domain anda nama sendiri bisa dikonekin disini kayak di bagian analitik disini bisa melihat daily viewsnya maksudnya berapa orang tuh setiap harinya yang melihat website anda daily sales terjadi berapa kali pembelian top 10 visitor source terus di sit map nah disini bisa dilihat anda produk anda di apa dikunjungi dari belahan bumi mana ini dari dunia mana anda bisa lihat disini disini analitiknya untuk melihat seseluruh produk atau hanya produk satu produk saja itu bisa ya misalkan kayak habit tracker in notion itu selama apa anda bisa set up disini nanti data datanya bisa dilihat di bawah sini di bagian analitik sini dan itu akan menjadi buat keputusan marketing anda selanjutnya next di bagian marketing disini anda bisa buat kupon penjualan sosial diskon affiliate nah di affiliate ini anda bisa memberikan program kepada orang lain lain untuk mengikut menjual produk anda seperti saya ini ya di mailing list di mailing list ini anda bisa mengkonekkan ke beberapa platform lagi ya misalkan weber comfort kit mailchimp dan sebagainya di cross-selling cross-selling nah ini belum saya otak hati nah di bagian referral ini anda bisa membuat yang dari saya bilang yaitu affiliate bagi untuk produk yang anda jual misalkan kayak saya ini ya anda yang nonton video ini mau menjual produk di payhip tapi nggak punya produknya ya anda bisa gunakan produk saya yaitu disini bisa dipilih ya apli referral to all maksudnya mau dijadiin referral ini buat seluruh produk apa enggak bisa atau pilih salah satu produknya aja ya jadi kalau untuk produk ini saya mau pilih satu aja persentasenya persentasenya bagi hasilnya ya 30% lah memang untuk buat anda ya yang mau menjadi referral saya ya udah saya tambahin disini oke udah selesai anda juga bisa misalkan anda buat start pertamanya anda jual produk saya dulu nanti lama-lama anda bisa sendiri dan menjual produk anda sendiri ya bisa juga seperti itu oke terakhir kita masuk ke bagian customer oke di bagian customer disini ya seperti yang anda lihat bisa melihat seluruh pembelian dan lainnya dari customer anda disini customer masih kosong subscriber orang yang berlangganan di platform apa di store anda email update masih kosong juga disini update mau mau ditujukan ke hanya customer dari apa atau dari customer yang membeli produk anda satunya disini subjek bisa dikirim disini sekarang nah anda bisa juga markasnya juga ya wah canggih juga ya sama seperti ini ya kemarin apa gamroot ya disini ada laporan penjualan ya disini belum terjadi penjualan saya dan terakhir followers followers itu juga masih oke mungkin segitu saja video tutorial cara jual produk digital di pihip ya bagi anda yang mau membuat website di pihip untuk menjual produk digital silahkan kunjungi link yang tertera pada video ini ya aku Afri pamit sampai berjumpa di video tutorial selanjutnya ya